kamera Lumic GF10 ini menggunakan lensa 25mm f1.7mm kita coba kalau buat video seperti apa hasilnya oke, langsung kita coba saja Halo kembali lagi dengan saya Hans di video kali ini saya akan review lensa Lumic 25mm f1.2mm ini kamera Lumic menggunakan lensa VIG 25mm f1.7mm kira-kira nanti hasilnya dari lensa ini seperti apa kita coba kita langsung coba saja tanpa basa-basi oke kita langsung coba lensa Lumic ke 25mm f1.7mm oke kita coba oke kita coba model ke arah cahaya oke kita coba 1 2 T oke 1 2 T sorry sorry over yuk 1 2 T 1 2 T ganti posa 1 2 T 1 2 T ganti 1 2 T 1 2 T mundur 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 lagi mundur 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 1 2 T tadi kita tes foto terus kali ini kita coba kamera Lumic f10 ini menggunakan lensa 25mm f1.7mm kita coba kalau buat video seperti apa hasilnya oke langsung kita coba saja jangan mudah rumbor tumbarkan masuk 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 selamat menikmati oke tadi sudah kita tes foto sama video terus kita coba kalau kamera ini buat nge-vlog kira-kira hasilnya seperti apa kira-kira kalau buat nge-vlog itu kira-kira viewnya seperti apa dan enak atau enggak karena ini bisa di ini ya bisa di flip ya jadi LCD nya ini bisa dipilih seperti ini bisa sampai 180 derajat Oke kita coba kamera ini jika digunakan untuk nge-vlog Oke ini nge-vlog gunakan kamera lumik gf-10 dengan menggunakan lensa fiknya lumik yaitu 25 mili 1,7 tapi saya akhirnya harusnya 25 mili itu hasilnya lebih lebar ya daripada ini ya ini serasa 50 mili karena pedek banget ya buka kuaca ini kepotong ya harusnya sih kalau logikanya sih kalau 25 mili harusnya lebih lebih baik lagi karena lebar karena saya punya lensa Sony Sony tapi 30 mili itu lebih lebar daripada ini tapi ini harusnya lebih 2535 sama 25 harusnya lebih lebar yang 25 tapi enggak tahu ini kok 25 tapi kok sempit ini apa mungkin dari sensornya ya dari segi harganya terus sensornya mungkin lebih crop cropnya lebih banyak mungkin ya mungkin seperti itu ini eh vlog menggunakan kamera lumik gf-10 dengan lensa fik lima eh 25 mili 1,7 hasilnya seperti ini kalau pakai vlog tapi zoomnya kurang banyak ya di kalau mukaku itu penuh di layar oke mungkin itu saja review kamera lumik gf-10 menggunakan lensa fik 25 mili 1,7 ini lensanya lensa lumik ya bukan lensa lumik ya bukan lensa Canon atau yang lainnya jadi ini murni lensa bener-bener lensa lumik membawaan ini tidak menggunakan konverter jadi ini eh kamera bener-bener lensanya fik untuk lumik kira-kira hasilnya seperti tadi menurut teman-teman eh rekomen atau enggak lensa fik 50 e25 mili 1,7 dari lumik kira-kira mudah teman-teman seperti apa nanti bisa komen di kolom komentar terus mungkin ada kata-kata yang salah yang saya sampaikan mungkin teman-teman bisa koreksi juga di kolom komentar terus jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini komen di bawah jika kalian punya pertanyaan dan jangan lupa share video ini ke sosial media kalian dan teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi video terbaru dari saya dan tentunya subscribe dari kalian bisa membantu channel ini agar lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi ya keras seperti itu sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bye-bye